Aku punya kekasih lagi Ketak sama orang yang kadang gak bisa memanfaatkan waktu, gak bisa memanfaatkan keadaan Di saat pasangannya tuh udah berkorban, memperjuangkan gitu Merelahkan waktu apapun itu demi dia, tapi dia ini merasa kayak dingin aja gitu Gendap sudah 9 bulan, usia perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini Raharjah Tepat pada hari ini, Senin 7 November 2022 Dan juga tepat setahun 1 bulan wafatnya Ninyo Mansri Niraharjah, ibunda tercinta dari Mahalini Raharjah Namun, beberapa warga net berpendapat Menjalan 9 bulan perjalanan cinta ikilini, sapan akrab keduanya yang jadian 7 Februari 2022 lalu ini Ada sesuatu yang ganjil Hal tersebut berawal dari beberapa pantauan warga net dan tak terkecuali para idola mereka Mereka merasa agak yang aneh, pasalnya Lini hapus foto Aiki Tapi Aiki justru memposting foto Neng Lini Bahkan di usia 9 bulan kisah cinta mereka ini Mahalini tidak ada ucapan selama tanggal 7 sama sekali Yang umum mereka sampaikan setiap bulan di tanggal 7 Sebagai pengingat usia perjalanan cinta mereka Benarkah mereka udahan, bertengkar, atau ada masalah lain? Padahal, tahun depan 2023, mereka sudah berkomitmen dan memantapkan untuk melepas masalah jangnya Alias saling menghalalkan dalam ikatan suci pernikahan Bagaimana pula schedule collab mereka pada November ini yang sudah terjadwal? Apakah akan di cancel atau bagaimana? Jika benar-benar mereka ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Berikut youtube channel berbagi cerita, CBC merangkumnya Pada 6 November kemarin, Rizky Febian dan Mahalini Rharja membuat penasaran tak sedikit para idolanya Banyak yang beranggapan mereka ada masalah soal status hubungannya Sekalipun belum ada statement resmi dari mereka Untuk lebih lengkapnya, namun untuk kali ini Mimin memohon maaf karena tidak ingin banyak cerita Atau mengulasnya sedalam mungkin Seperti pada video-video CBC sebelumnya Teman-teman, silakan menilai sendiri Mimin takut salah Berikut fakta-fakta yang terjadi pada mereka berdua Silakan teman-teman menilai apakah hal ini fakta atau opini Mahalini hapus foto Rizky Febian Fakta atau opini 6 November kemarin Atau sehari sebelum 9 bulan perjalanan cinta Rizky Febian dan Mahalini Mahalini diklaim menghapus foto Rizky Febian di laman Instagram pribadinya Mahalini Rharja Tapi faktanya, foto kebersamaan Neng Lini dan Aiki Masih cukup banyak bertaburan di beranda Instagram Neng Lini Kalaupun itu terhapus, mungkin ada beberapa saja Dan hal itu hanya Neng Lini yang tahu ada apa Rizky Febian upload foto Mahalini Mahalini diklaim menghapus beberapa foto Rizky Febian Namun Rizky Febian justru mempostiin foto kebersamanya dengan Mahalini Sewaktu atau disela-sela Aiki konser di Malaysia 20 Oktober lalu Hal ini benar adanya Namun di kolom komentar banyak yang mempertanyakan hubungan mereka Namun tak ada jawaban dari Rizky Febian Rizky Febian dan Mahalini saling menyinggung hubungannya Saat perform 6 November kemarin 6 November kemarin juga Rizky Febian tampil di sebuah festival di wilayah Jawa Barat Tepatnya di pelatarang parkir Sumarika, Mahal, Bekasi Pada penampilan Rizky Febian ini Ia menyelipkan beberapa kalimat soal hubungan Dimana pada inti sarinya Aiki mengaku ia sudah mempertahankan hubungan Bahkan berkorban demi terkasih Bahkan pula sudah memantapkan kejenjang lebih serius Namun sayangnya kata Aiki Dianya hanya dingin aja gitu Pernyataan Rizky Febian ini Seakan saling berhubungan dengan lagu pembuka Mahalini Yakni Aku Yang Salah Saat tampil di sebuah acara ulang tahun di Samarinda Pada 6 November kemarin juga Padahal diketahui suasana hari ulang tahun identik dengan kebahagiaan Berikut klip singkat pernyataan Mahalini dan Rizky Febian di atas panggung Sekedar informasi pula Sebelum melihat klipnya Mahalini tampil di Samarinda ini Bersama beberapa artis ibu kota lainnya Namun Mahalini adalah artis spesial Lantaran ia dijadikan kado istimewa oleh sang suami pada istrinya Yang begitu mengidolakan Mahalini Berikut klip video pernyataan Rizky Febian dan Mahalini 6 November kemarin di tempat yang berbeda Aiki di Bekasi Dan Neng Lini di Samarinda Dekat sama orang yang kadang gak bisa memanfaatkan waktu Gak bisa memanfaatkan keadaan Di saat pasangannya tuh udah berkorban Memperjuangkan gitu Merelakkan waktu apapun itu demi dia Tapi dia ini merasa kayak dingin aja gitu Padahal kita tuh udah tulus Padahal kita tuh udah punya tujuan serius gitu Rizky Febian mengucapkan selamat tanggal 7 Dan Mahalini tidak merempos postingan Aiki Meski begitu Keseriusan Rizky Febian pada Mahalini Sepertinya memang tidak main-main Walau banyak anggapan hubungannya lagi kurang baik Dengan sang kekasih Mahalini Raharja Namun ia tetap memposting kebersamanya dengan sang kekasih Lalu kemudian menandainya Sayangnya hingga informasi ini dipublikasikan Neng Lini belum merempos postingan orang yang begitu tulus mencintai dan menyayanginya Dan Mahalini Terakhir, di tanggal 7, Mahalini merindukan almarhumat ibunya dan kebersamanya dengan teman-temannya Melalui akun privat Instagram Mahalini selain Mahalini Raharja atau akun Instagram di luar dari pekerjaan Dalam beberapa unggahan di historinya, tak satupun ada foto Rizky Febian Ucapan tanggal 7 pun hanya dispesialkan untuk almarhumat ibunya yang wafat pada tanggal 7 juga Selain foto sang ibu, kakak-kakak Mahalini dan istrinya termasuk anjing kesayangannya yang mati beberapa waktu lalu Mahalini juga memposting kebersamanya dengan beberapa teman idolnya termasuk teman sekolahnya di Bali dulu Sebelum melihat isi postingan lengkap Mahalini di Instagram privatnya ini Sekali lagi, Mimin tidak bisa menyimpulkan ada apa Nenglini dan Aiki di usia 9 bulan perjalanan cintanya Namun harapan Mimin mereka baik-baik saja dan komitmen untuk menikah pada tahun depan Semoga terijabah Amin Berikut isi lengkap postingan Mahalini Namun sebelumnya, jangan lupa untuk terus mengikuti youtube channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Berikut postingan Mahalini di akun Instagram privatnya Terima kasih 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 Terima kasih